Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam hadith riwayat Ibn Majah Nomor hadith 2106 Bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan Dalam keterangan riwayat Abu Hurairah Atakum Ramadhan Wahua syahrul mubarak Telah tiba bulan Ramadhan Ia adalah bulan yang penuh dengan kemerkahan Nabi tidak mengatakan Harinya, tidak mengatakan Malamnya saja, tapi Nabi mengatakan Bulan yang penuh dengan kemerkahan Artinya selama Ramadhan Selama sebulan membentang Siangnya ada kemerkahan Malamnya ada kemerkahan Setiap waktunya ada kemerkahan Dan kami pernah sampaikan bahwa Bila berkah diturunkan oleh Allah SWT Maka turunan-turunan kemuliaan yang lainnya Akan menyertai dan menyandingkan Dengan kemerkahan itu Rahmat adalah bagian dari kemerkahan Allah SWT Rizki adalah bagian dari Kemerkahan Allah SWT Maghfirah, ampunan adalah bagian Dari kemerkahan Allah SWT Karena itu, ketika kemerkahan diturunkan di bulan Ramadhan Maka turunan-turunan ini otomatis akan menjertai Bukankah saat Ramadhan ada ampunan Allah SWT Kita sekarang berada di malam-malam Ramadhan Bukankah disebutkan dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 37 Lagi sahabat Abu Hurairah Siapa yang mampu menghidupkan malam Ramadhan Ya tunaikan qiyam Solat-solat malam di malam-malam Ramadhan Dilakukan kerana keimanan Kerana Allah SWT Kemudian dia berusaha dengan serius Bermuhasaba Bermohon ampunan kepada Allah Maka dia berpeluang mendapatkan ampunan Dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan Saya bermohon kepada Allah Mudah-mudahan sampai malam ini Setidaknya kita mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Demikian juga dengan siangnya Di hadith riwayat Al-Bukhari Kitabu Siyam nomor hadith 38 Siapa yang menunaikan puasa Bukankah siang hari kita menunaikan puasa Malam hari kita qiyam Siang hari kita siam Ditunaikan kemudian Kerana keimanan pada Allah SWT Kemudian kita bermunajat Mohon ampunan kepada Allah Maka kita berpeluang mendapatkan Ampunan-ampunan Dari segala perbuatan dosa Yang pernah kita kerjakan Karena itu Ini malam ketujuh Tidak semua sahabat-sahabat kita Bahkan bisa mendapat di awal Ramadan Mari kita maksimalkan Saya ajak anda Untuk bisa merumuskan agenda-agenda Ramadan Sehingga dengan itu Insya Allah Tertata seluruh aktivitas ibadah kita Mari kita keluarkan Turunan menu Ramadan Yang pernah saya antarkan di awal jumpa Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan Baik itu salatnya Tilawah Al-Qurannya Ada pun pula terkait dengan infaknya Sodakahnya dan amalan-amalan yang lainnya Pada malam hari ini Insya Allah Kita akan membahas Tentang Perbagi atau membagi Sebagian dari syiar Menghafal dan menghidupkan Al-Quran Di malam-malam Ramadan Seperti yang saya sampaikan Pada anda di pertemuan-pertemuan dulu Saat kita Akan masuk kepada awal Sisi Ramadan Bahwa ingat Ramadan bulan Al-Quran Allah berfirman di Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 185 Syahat Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan Adalah bulan Yang pada saat itu Al-Quran diturunkan Para ulama hampir sepangkat Memaknai ayat ini Dengan salah satu Pemaknaan Ramadhan Diturunkan Al-Quran Di dalamnya Seakan memberikan isyarat Kepada kita Bahwa Ramadan Adalah bulan Al-Quran Ramadhan Bulan untuk memperbanyak Interaksi kita dengan Al-Quran Bahkan Nabi Muhammad S.A.W Meningkatkan interaksinya Dengan Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Bahkan beliau tercatat Berinteraksi dengan Malaikat Jibril Demi memaksimalkan Pemahamannya terhadap Al-Quran Itu diteruskan oleh Para sahabat setelahnya Bahkan Al-Imam Al-Syafi'i Generasi setelahnya Generasi setelahnya Beliau berusaha Menghatamkan Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Sampai Al-Imam Al-Syafi'i Tercatat menghatamkan Al-Quran Sampai 60 kali Selama bulan Ramadhan Karena itu Kita akan membawa Syiar Al-Quran Di bulan Ramadhan ini Seperti pernah kami ajak Anda bersama-sama Barangkali ada yang Membacanya Untuk menghatamkannya Alhamdulillah Tapi kami pesankan Coba baca dengan Bacaan yang benar Tidak sekedar menghatamkan Tapi juga menjaga Hukum-hukum terkait Tajwidnya Ada juga yang Bertilawa Menggali pemaknaan-pemaknaan Terhadap ayat-ayatnya Dan yang terakhir Ini yang coba Kita akan hidupkan Kita akan menjadi Alumni Ramadhan Di tahun ini Insya Allah Salah satunya Sebagai bagian Dari tahap yang ketiga Itu sebagai Penghafal Al-Quran Semoga Di bulan Ramadhan Tahun ini Kita bisa lulus Setidaknya Menggenggam Ayat-ayat Quran Hadir dalam Selubari kita Malam ini Setelah kami jelaskan Berbagai teori tentang Cara mempercepat hafalan Dalam buku yang kami tuliskan Muslim Zaman Nau Hafal Al-Quran dalam 30 hari Yang kita coba terapkan Di bulan ini Malam ini Kami akan lanjutkan Untuk berbagi Teknis cepat Bagaimana kemudian kita Bisa Menerjemahkan Pelajaran-pelajaran kita Di sini Dalam Praktikal Atau Dalam aktivitas Malam-malam Dan pagi-pagi Atau siang Ramadhan kita Teman-teman sekalian Penting saya sampaikan Terlebih dahulu Sebelum kita memulai Untuk bisa Memaksimalkan Hafalan kita Maka saya ingin Tekankan sekali lagi Agar teman-teman Yang baru memulai Bagi anda seluruhnya Anda harus maksimalkan dulu Beberapa bagian Yang telah kami sampaikan Di buku ini Mulai mengikhlaskan niat Mohon kepada Allah Supaya Apa yang anda Kemudian akan lakukan Dijudai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhi keinginan Untuk menjadi hafidh Ataupun bahkan hafidh Simpan itu saja Terserah Allah Mau diberikan berapapun Yang penting anda kerjakan Karena Allah Dan mulai dengan kesungguhan Setelah itu Rencanakan dengan baik Dan juga persiapkan Kelengkapan-kelengkapan Atau mushaf Yang kemudian ingin anda Sertakan Dalam proses hafalan ini Setelah lengkap seluruhnya Anda sudah siapkan Mushafnya misalnya Ambil yang standar Dan mohon Supaya anda tidak mengganti Sampai selesai Ramadhan Hanya gunakan mushaf ini saja Misal Salah satunya Anda gunakan Gunakan Sehingga pola anda menghafal Anda bisa tertuju pada satu mushaf yang sama Yang memudahkan anda dalam proses hafalan Ingat ketika anda mengganti mushaf Maka yang terjadi Kemungkinan besar akan ada kesulitan Karena mungkin ada pola huruf yang tidak sama Tata letak mushaf yang berbeda Juga ukuran-ukuran Dan bahkan penampilan mushaf Yang membuat otak kita Bekerja Tidak langsung fokus pada tujuan Tapi memikirkan hal lain yang berbeda Dengan mushaf sebelumnya Teman-teman Waktu kita malam ini sangat terbatas Kami hanya punya sekitar 20-25 menit Untuk kita bisa berbagi pada malam hari ini Setelah anda siapkan mushafnya Bersiap dengan turunan-turunan Yang tadi kami sampaikan Mulai dari keikhlasan Kesungguhan Tekad keyakinan yang kuat Sampai perencanaan Maka saya ingin mengajak anda dulu Untuk memetakkan target anda Sesungguhnya Kita telah mencoba Untuk bersepakat Dan menguatkan tekad Agar bisa memaksimalkan Di bulan Ramadan ini 30 hari kurang lebih Ya Ataupun kalaupun Ramadan Sampai 29 hari Tidak ada salahnya kita Maksimalkan tekad Untuk mendapatkan 30 jus Masya Allah Dan ini sudah Malam yang ketujuh Apakah anda sudah mendapatkan 6 jus Masya Allah Baik Kalau belum sampai ke sana Coba saya berikan gambaran Susun target dulu Kalaupun tidak sampai 30 jus Misal Anda targetkan Ramadan tahun ini Minimal Misalnya 10 jus Atau minimal 15 jus Atau minimal misalnya 5 jus Buat target itu dulu Setelah itu kita akan maksimal Kemudian memaksimalkan Hafalan-hafalan kita Kalau kita ingin ambil Target realnya misalnya Yang paling tinggi Sekarang sudah malam ketujuh Malam ketujuh Artinya ke depan Kurang lebih ada 22 Sampai 23 hari lagi Kalau kita ingin ambil Target maksimal 30 jus Berarti kita punya 22 sampai 23 jus Yang bisa kita hafalkan Insya Allah Yang kita yakinkan Dan memohon kepada Allah Untuk dimudahkan ini semua Kalau target anda Misal tidak sampai Kepada 22 23 jus Misal anda hanya batasi Sampai 10 jus saja Ini pun tidak ada masalah Yang pasti Anda harus susun target Pertama kali Supaya dengan itu Kita bisa fokus Dan kita punya keyakinan kuat Untuk mewujudkan Apa yang telah kita tetapkan Kalau anda tidak punya target ini Nanti hafalan anda akan sembarangan Bahkan ada yang sudah dapat Satu halaman sudah bahagia Sampai akhir Ramadan Cuma satu halaman saja Ada yang sudah dapat Tiga halaman Bangganya luar biasa Padahal yang lain Padahal yang lain barangkali Sudah tiga jus Sampai akhir Ramadan Cuma tiga halaman saja Kalau tidak terpengar dengan baik Target tidak ada Maka umumnya Hafalan yang akan kemudian dicapai Itu akan tidak menentu Mari kita susun dulu Anda boleh kemudian Tetapkan masing-masing Saya ingin sekian jus Saya ingin sekian jus Saya ingin sekian jus Setelah paham ini Saya agak cepat Mohon maaf Mirsa Dimanapun anda berada Kita akan coba bagi Kepada dua sistem Hafalan Hal pertama Atau sistem atau bagian pertama Hafalan yang sekedar menghadirkan Ingatan di memori kita saja Dan tidak sepenuhnya sampai ke jiwa Artinya ketika anda menghafalkan Quran Misal Ini saya hafalkan satu jus Alhamdulillah Saya mulai hari besok Saya hafal satu jus Tapi hanya ada di memori saja Belum sampai ke jiwa Kemudian hari berikutnya Saya hafalkan jus yang Setelahnya lagi Jus kedua misalnya Demikian seterusnya Kemudian jus ketiga Sampai kita mendapatkan sisa Ke dua puluh dua atau dua puluh tiga jus Sampai akhir Ramadan kita Misal Nah pola yang pertama ini Anda bisa dapatkan hafalannya Setiap hari anda menghafal satu jus Kita nanti coba akan sampaikan caranya Ya Namun Persoalannya adalah Hafalan semacam ini Itu akan menghadirkan memori Atau sampai kemudian Ya Diingatan kita Hafalan yang dimaksudkan Tapi umumnya Tidak kuat meresap kepada jiwa Banyak orang yang kemudian mencoba Jus pertama hafal Begitu masuk hari yang kedua Jus kedua dihafalkan Tapi ini sebagian ada yang mulai lupa Kemudian Masuk kepada yang ketiga Yang ini sudah mulai agak lupa Umumnya Orang yang menghafal Satu hari satu jus Satu hari satu jus Satu hari satu jus Ya ini Ini akan hadir di memorinya Tapi belum meresap ke dalam jiwanya Kekuatannya belum maksimal Ya belum maksimal Dan ini nanti akan dibutuhkan pasca Ramadhan Untuk mengulang-ulang kembali Sehingga konsistensi ini Menghadirkan kekuatan dalam jiwanya Jadi Hafalan yang dimaksudkan Adalah hafalan yang akan menghadirkan Memori dalam diri anda Dalam ingatan anda Tapi belum maksimal ke dalam jiwanya Karena waktunya begitu sempit Untuk kemudian mengulang-ulang kembali Karena itu Anda akan butuh pasca Ramadhan Untuk menguatkan kembali Hafalan-hafalan ini Ada yang kedua Anda bisa jadikan menghafal misalnya Satu jus Kita bagi ke dalam dua bagian Hari pertama Untuk menghafalkan penuh Satu jus ini Dan hari kedua Untuk memantapkan hafalan Sehingga hadir dalam jiwa kita Seringkali diistilahkan oleh para ulama Dengan ithqan Hafalan yang mutqin Al-hifdhul mutqin Jadi hafalan Yang saat dibutuhkan Dia mudah untuk dihadirkan Saat bitanya Bisa dijawab Saat diminta Bisa diberikan Nah jika Yang anda inginkan yang seperti ini Kemudian pasca Ramadhan Anda ingin kuatkan kembali Maka anda bisa mulai Satu hari Satu jus anda dapatkan Tapi jika yang anda inginkan yang ini Maka target anda kemudian Mesti dibagi dua Karena satu jus Akan dihafalkan dalam satu hari Dan dikuatkan dalam sehari Artinya Satu jus Anda membutuhkan dua hari Untuk memaksimalkan hafalan anda Tapi ini pun insya Allah Akan mendapatkan kemudahan Dari Allah Supaya kita maksimal Merefektifkan Jenis hafalan ini Keduanya Kita akan mulai Dua hal ini Anda yang menginginkan Yang seperti ini Tidak akan jauh berbeda Dengan yang ini Hanya yang ini Akan memberikan tambahan Pada hari yang keduanya Kita akan mulai simulasi Teman-teman Saya harap anda fokus Dimanapun berada Baik anda yang berada Di Indonesia Ataupun di luar Indonesia Ada beberapa bagian Yang sekarang Mesti kita fokuskan Ingat teman-teman sekalian Sekali lagi Ini Ramadan Bulan Al-Quran Ketika disebut Bulan Al-Quran Para ulama bahkan Memberikan informasi Ada keunikan-keunikan Dan kemudahan-kemudahan Yang Allah berikan kepada kita Untuk berinteraksi dengan Al-Quran Baik itu Kera'ah Membaca saja Tilawah Memahami maknanya Atau bahkan Tahfid menghapalkannya Kalau mau saya tunjukkan bukti Kepada anda Silahkan anda cek Bukankah orang-orang Yang bahkan jarang membaca Al-Quran Di awal Ramadan Bahkan sampai malam ketujuh ini Ada banyak yang duduk Untuk menghatamkan Al-Quran Seperti mudah Berinteraksi dengan Al-Quran Sama persis dengan hafalan ini Anda akan dapatkan Perbedaan dengan luar Ramadan Saat di luar Ramadan Barangkali ada kesulitan tertentu Tapi di hari-hari Ramadan Demi Allah saya katakan Akan ada keringanan luar biasa Dan kemudahan Yang tidak sama dengan Hari-hari lainnya Maka Mari kita manfaatkan Karena kalau anda tidak Manfaatkan sekarang Tahun depan anda belum tentu mendapatinya Sekali lagi Belum tentu anda mendapatinya Allah sayang pada kita semua Maka kita terima kasih sayang Allah ini Kita terjemahkan Dengan interaksi yang terbaik Teman-teman Kalau anda memilih yang ini Misal Dan ini pun cukup bagus Kalau anda ingin mulai Ini adalah Malam yang ketujuh Kita ambil hari ketujuh Misal target anda ingin maksimalkan Sampai Ramadan Ya hari yang terakhir Misal Tarlah kita ambil yang paling pendek 29 hari Misal Maka anda akan maksimalkan Sekitar 22 sampai 23 jus Nah Kita bagi ini Saya sedang berbicara tentang sesi yang ini Bagian pertama Kita akan bagi pada dua bagian Di setiap hari-hari Ramadan ini Yaitu sesi malam Dan sesi siang Kalau saya sebutkan malam Berarti waktunya Ba'da isya Ba'da isya Setelah menunaikan Ingat solat tarawih Jadi anda tunaikan solat isya Tunaikan ba'diahnya dua rakaat Tunaikan solat tarawih Kalau itu bersambung Kemudian dengan waktu isya Maka Ini akan dimulai dengan kegiatan Yang pertama di malam hari Kalau saya sebutkan siang Berarti waktunya Bisa dimulai Ba'da al-fajr Setelah solat fajr Khusus di Ramadan Anda bahkan bisa mulai Setelah sahur Sambil bisa menunggu Waktu Solat subuh tiba Sampai dengan kemudian Maghribnya Baik Mari fokus dengan kami disini Teman-teman Dimanapun anda berada Harap anda bisa fokus dengan maksimal Sehingga dengan itu nanti Kita bisa manfaatkan dengan baik Apa yang coba kita Akan maksimalkan bersama Sesi malam ini Jangan anda gunakan Untuk menghafal Tapi anda gunakan Untuk membaca Satu juz Yang ingin anda hafalkan itu Misal Anda yang baru memulai Menghafal Al-Quran Dan anda memulai misal di juz yang pertama Juz pertama Misal Al-Baqarah Dari Al-Fatihah Belis Al-Baqarah Sampai ayat 141 Misalnya Fokus baik-baik Sampai dengan Al-Baqarah Ayat 141 Paling kanan sebelah bawah Anda akan mulai disini Maka Maksimalkan malam Untuk membaca saja Tidak menghafal Membaca saja Hatamkan satu juz ini Paling minimal Tiga kali Tiga kali Anda cek dulu Kekuatan Membaca anda Misal Saya baca satu juz ini Misalnya Misal saja Rata-rata satu jam Satu jam Maka setelah tarawih Bila tarawih anda selesai Misalnya Jam 20.30 Anda jangan duduk pulang Baca dulu Misalnya satu jam ini Sampai dengan jam Misalnya 21.30 Anda istirahat Malam anda bangun lagi Kemudian baca lagi Hatamkan lagi Satu juz Kemudian Mendekati sahur Misalnya setelah istirahat Anda baca lagi Atau pasca sahur Anda baca lagi Satu juz Maksimal Baca tiga kali Dan saya sarankan Mirza Dimanapun anda berada Sebelum anda membaca Mohon minta kepada Allah Supaya bacaan itu Diberikan kemudahan oleh Allah Dan diridahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat anda mulai Maksimalkan bacaan itu Boleh baca yang pertama Sampai khatam Baca yang kedua Sampai khatam Baca yang ketiga Sampai khatam Paling minimal tiga kali Kalau anda bisa lebih Itu bagus Baca 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 Dan niatkan dengan bacaan itu Untuk mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jika bacaan anda benar Ketika anda maksimalkan ini Maka insya Allah Kan ada gambaran Ayat-ayat Quran Dalam benak anda Sekalipun anda belum menghafalkannya Baca 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 Setelah itu Kemudian Waktu fajar Setelah anda menunaikan Salat subuh Manfaatkanlah Mulai awal waktu ini Di bagian siang Untuk mulai menghafal Saya naikkan ke atas Mulai menghafal Apa yang telah anda baca Kurang lebih selama Tiga kali itu Tiga kali khatam Bagi ini ke dalam Tiga bagian Satu Ini kalau aktivitas anda Sangat longgar Hanya dihususkan Menghafal Quran saja Satu Ma'adha subuh Boleh menghafal Binta Binta dimudahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Anda istirahat Biasanya ada rasa ngantuk Ada sedikit lah Dan sebagainya Silahkan istirahat Kemudian Dhuha Sekitar jam sembilan Anda bisa bangun Ya Kemudian Anda berwudu Liatkan lagi Minta pertolongan pada Allah Anda kuatkan lagi hafalan Yang Anda telah sampaikan di Pada subuh tadi Anda boleh bagi Misalnya ke dalam Beberapa bagian Ya Al-Baqarah 141 ayat Anda bagi tiga bagian Ini subuh Jam sembilan Misalnya Ya Kemudian selebihnya Gunakan Ba'adha asar Ya Ba'adha asar Sambil menunggu buka Karena siang mungkin Anda gunakan Untuk beristirahat Anda tidur sejenak Boleh Anda kemudian Saat bangun Menunggu asar Anda Hafalkan kembali Atau ba'adha asar Kemudian Anda Ulang kembali Jika Anda ini bagi tiga Misalnya 141 ayat Ditambah al-fatih yang tujuh 148 misalnya Kemudian Anda akan bagi Kepada tiga bagian Anda dapatkan misalnya Target Tarlah paling minimal Misal Anda sampaikan Di sini Bisa Anda dapatkan Misalnya 45 Misal Di sini 45 Di sini 45 Misal saja Misal ya Kalau kita kemudian dapatkan Ini 141 Ini bisa ditambahkan sekian Dengan al-fatih ya Ini kalau dengan al-fatih Tambah tujuh Berarti 148 Kalau kita bisa maksimalkan Ini keseluruhannya Anda tambahkan Anda tambahkan Dan seterusnya Maka dengan itu Insya Allah Kita akan dapatkan kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Subuh misalnya Anda mulai dengan 145 dulu Atau kalau Anda Mau naikkan kurang Misalnya 150 Ada 50 ayat Mohon maaf 45 atau 50 ayat Sampai 50 ayat Yang ini 45 sampai 50 ayat Kurang lebih Ini misalnya 45 sampai dengan 48 Kalau ditambahkan Al-fatihah Kalau dikurangi lagi Anda bisa sesuaikan Dengan target 141 ayat Baik Jadi Ambil Ba'ada suhu Ambil jam 9 Ambil Ba'ada asal Bismillah Maksimalkan 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 Begitu selesai ini Kemudian Masuk waktu berbuka Anda mohon kepada Allah Ingat waktu berbuka Waktu yang sangat istijabah Untuk berdoa Ya Minta kepada Allah Minta ya Allah Tolong terima hafalan saya Kuatkan hafalan saya Ridwai hafalan saya Minta kepada Allah Minta Kemudian setelah itu Siap-siap salat maghrib Anda bisa mengulang-ulang Hafalan yang telah Anda hafalkan 50 ayat 50 ayat 48 ayat Sesuatu Tambah dengan Al-fatihah 7 Kemudian Setelah itu Malamnya Anda kembali Kepada juz yang kedua Kalau Anda ingin menerapkan Setiap hari Satu juz Dengan pola yang Sama Malamnya Baca juz kedua Sampai selesai Tiga kali hatam Tiga kali hatam Kalau bisa lebih Kemudian hari selanjutnya Baca lagi Mulai hafalkan Ba'ada subuh Jam 9 Dan Ba'ada asal Baik Ini pola yang pertama Dan insya Allah Kalau Allah memberikan Kemudahan lebih kepada Anda Dan kita yakin dengan itu semua Maka di akhir Ramadan Hari ke-29 Misal Maka Anda akan mendapatkan Minimal 22 Sampai 23 juz Tapi itu nanti Seperti saya sampaikan di awal Butuh penguatan Pasca Ramadan Karena Anda telah Mendapatkan hafalan Dan berpindah pada Hafalan yang baru Di hari yang berbeda Anda jangan lalu tersenyum Jangan Hilangkan senyuman itu Hilangkan keraguan Karena ketika Anda Tersenyum Dikatakan Saya hari hafal Satu juz Ini menunjukkan Keraguan dalam diri Anda Hilangkan keraguan itu Maksimalkan Bismillah bisa Bismillah bisa Tapi ingat baik-baik Ketika Anda pindah Pada hari yang kedua Anda akan menyimpan Hafalan yang ini Saran saya Kalau ingin sedikit Lebih dikuatkan oleh Allah Ketika Anda sudah Mendapatkan hafalan Di hari yang kedua ini Dan mulai menghafal Yang kedua Maka Anda Secara cepat Ulangi lagi Juz yang pertama Supaya yang pertama itu Tetap hadir dalam diri Anda Baik Ini Jika Anda gunakan Pola yang pertama Pasca Ramadan Kuatkan kembali Jika Anda ambil Ini yang kedua Anda tinggal kurangi Kita ambil yang bulat saja 22 misalnya Dibagi dua Karena kita butuh dua hari Maka target kita yang rasional Adalah 11 juz Misalnya 11 juz 11 juz kita akan hafalkan Sampai dengan terakhir Ramadan Bismillah Insya Allah Akhir Ramadan Saya minimal hafal 11 juz Minimal hafal 11 juz Bagi kemudian Di setiap sisa Akhir Ramadan Kita punya waktu Misalnya 22 Ini dimulai di malam yang ketujuh Polanya sama seperti yang tadi Jadi hari pertama Anda membaca Maksimalkan Seperti tadi saya sampaikan Malam gunakan Untuk tiga kali Minimal khatam Kemudian Esok harinya Siang hari Dari mulai pagi Ba'ad al-fajar Jam 9 Sampai dengan Ba'ad al-assar Anda mulai menghafalkan Kalau kita ambil Praktik ke sini Yang tadi kita ambil Besok saya akan Baru memulai Menghafal juz Santu Disini ada al-fatnya 7 ayat Ditambah al-baqarah 141 Jadi ada 148 ayat Saya akan mulai Misalnya Ini subuh Seperti yang tadi Saya mulai 50 dulu Kemudian jam 9 Saya mulai 50 lagi Ba'ad al-assar Saya mulai 48 Saya kurangi Sengaja Saya kurangi Angkanya sampai ke bawah Karena kekuatan Menghafal seseorang Dari mulai pagi Cukup bagus Turun lagi Agak siang Mulai agak sedikit menurun Tapi jam 9 Ini cukup bagus Memori masih bisa digunakan Tapi lewat Daripada dohor ke-assar Ini sudah agak Kemudian berkurang Karena apa yang kita lihat Kita fikirkan Kita dengar Kita fikirkan Jadi memori di hari itu Terbawa juga Dengan ingatan-ingatan Yang muncul Dari apa yang Anda saksikan Dalam peseharian Sampai ke-assar Karena itu Akan lebih baik Kita turunkan 48 Dan kalau ini dikurangi Al-Fatihah 7 Barangkali hanya 41 saja Hanya 41 ayat Nah Di sini Anda boleh hafalkan Seperti yang tadi Setelah itu Hari keduanya Hari ke-8 Di bulan Ramadhan Ini saya masih bicara Hari ke-7 Untuk esok Hari ke-8 Di bulan Ramadhan Maka gunakan ini Untuk mengulang saja Mengulang hafalan Jangan gunakan untuk Menghafal Ataupun menghafal yang baru Anda fokuskan pada Jus pertama saja yang ini Anda maksimalkan Ulang lagi hari ke-8 Jadi kalau besok Misalnya kita masuk Kepada hari Rabu Maka hari Kamis Kita akan maksimalkan Hafalan kita yang tadi Ayo Bismillah Malamnya pakai Pakai yang tadi biasa baca Kita khatamkan Kalau perlu malamnya Bangun lagi Tunaikan sholat Kemudian malamnya Minta sama Allah Supaya dia beri kekuatan Lebih lagi Paginya yang biasa Subuhnya tadi menghafal Sekarang Ulang Ulangi hafalan Anda Ulangi hafalan Anda Ulangi hafalan Anda Demi Allah saya katakan Anda butuh Waktu ini Yang kedua Untuk menguatkan hafalan Anda Kalau benar hafalan Anda Seperti ini Maka dua hari ini Cukup bagi Anda Untuk menguatkan hafalan Hadir dalam jiwa Anda Hari ketiga Anda mulai dengan Juz yang kedua Baik Sama persis Malam ketiganya Anda baca Minimal Tiga kali khatam Tiga kali khatam Tiga kali khatam Kemudian Paginya mulai Masuk kepada juz yang kedua Ayat 142 Sampai dengan 253 Di surah Al-Baqarah Anda bagi tiga lagi Seperti tadi Kita coba petakkan Kemudian Setelah dihafalkan itu Bismillah Malamnya Praktikan lagi Ya Baca ulang Baca ulang Baca ulang Jadi Pada hari Yang ke sembilan Anda menghafal Juz yang kedua Kemudian Pada hari yang ke sepuluh Anda mengulang Juz yang kedua Saat Anda mengulang Juz yang kedua ini Dari mulai subuh Anda ulang Juz dua saja Dari mulai jam sembilan Sampai ke zuhur Anda ulang Juz dua saja Tapi ketika masuk Waktu asar Saya harapkan Anda mengulang Juz satu Plus dua Sehingga Juz satu yang telah Anda hafalkan Terbawa kembali Kemudian Pada hafalan Dan pengulangan Pada juz yang kedua Jadi Pada hari ke sembilan Anda menghafalkan Juz yang kedua Setelah malamnya Anda baca Tiga kali khatam Pada hari ke sepuluh Anda mau rajah Juz yang kedua Tapi khusus waktu asar Di hari ke sepuluh Anda bacakan dua juz Dari juz pertama Dengan juz yang kedua Demikian seterusnya Sampai dengan hari ke-29 Ramadhan Jika Anda lakukan Dengan benar Apalagi nanti Akan terjadi hal Yang luar biasa Saat Anda etikaf Karena saat etikaf Itu kadang-kadang Sudah anti teori Teori ini Kadang-kadang Tidak berlaku Saat etikaf Karena saat etikaf Waktu kita akan Insya Allah Sempurna Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berinteraksi Dengan Al-Quran Sehingga Semua fokus kita Akan pada Al-Quran Apa yang kita capai Dalam sebelas juz Harapan kita tadi Tiba-tiba Bukan berkurang Kalau benar hafalan Anda Tiba-tiba Bisa 30 juz Bisa 30 juz Kalau kita benar Kemudian memaksimalkannya Tapi Kalaupun Anda ingin Maksimalkan saja Sampai sebelas juz Sehingga Mutskain Bagus hafalannya Itu pun tidak ada masalah Yang pasti Teman-teman Dimanapun Anda berada Ini Belum tentu Menjadi Ramadhan Yang akan terus berlanjut Dalam kehidupan kita Kita bersyukur Masih diberikan Kesempatan Ramadhan Tahun ini Ada ampunan Karena itu Kita sama-sama Ingat dosa-dosa kita Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Minta Lampuni kita Rugi Kalau selesai Ramadhan Kita tidak diampuni Saya pun Mohon maaf Sebelumnya Saya tidak tahu Dari sekian dosa-dosa saya Berapa yang sudah diampuni Allah sampai dengan saat ini Karena itu Saya dengan Segala kerendahan hati Bermohon maaf Kepada Anda Dimanapun Anda berada Kalau dalam interaksi Keseharian Sampai dengan hari ini Siapapun yang pernah Berinteraksi dengan kami Dalam kehidupan Baik saat di sekolah Juga di lingkungan sosial Dan sebagainya Sudah barang tentu Anda mendapati Kekurangan-kekurangan Kesalahan-kesalahan Yang sebagai manusia Itu Bisa terjadi Karena itu Saya dengan segala kerendahan hati Sekali lagi Minta maaf Kepada Anda seluruhnya Memohon ampunan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jikapun Anda Memiliki persoalan-persoalan Baik terkait dengan materi Dan sebagainya Anda boleh sampaikan Sehingga kita sama-sama Bisa Membersihkan diri Saat di Bulan suci yang mulia ini Tapi lebih daripada itu Saya ingin mengajak Anda Untuk menjadi alumni Ramadan Yang lebih baik Dibanding dengan Bulan-bulan Dan tahun-tahun Yang telah berlalu Kita bisa lulus Di Ramadan kali ini Dengan membawa predikat Sebagai penghapal Al-Quran Dan itu kebanggaan kita Insya Allah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan berganda dengan tangan Kemudian menggenggam Tangan ibu kita Ayah kita Ibu yang melahirkan kita Ayah yang dengan peluh Keringatnya merawat kita semua Kemudian ada Pasangan kita Istri anak-anak kita Keturunan kita Dan kita gemparkan Pada saat itu Saat kita dikumpulkan oleh Allah Kita akan lewati Pintu-pintu surga Disambut oleh malaikat Dengan status sebagai Ahli Al-Quran Dengan izan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Saya ingin mengajak Sudah Ayo tepikan hal yang tidak penting Ini Ramadan Hal-hal yang kurang baik Sudah abaikan saja Sekarang kita fokus Kepada Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sekira Itu yang Bisa saya bagi Pada kesempatan malam hari ini Insya Allah Kita akan berjumpa Dalam sesi yang lain Untuk bisa mendalami Beberapa Capaian-capaian Atau cita-cita Yang telah kita tetapkan Dan khusus nanti Untuk sesi terakhir Di Ramadhan Saat etikaf Insya Allah Kita juga ada Bimbingan khusus Untuk memaksimalkan Hafalan Al-Quran kita Teman-teman Dimanapun Anda berada Sekarang malam ketujuh Yuk kita maksimalkan lagi Ibadah kita Kita maksimalkan lagi Pendekatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan materi khusus Tentang Tauhsia-tauhsia Ramadhan Insya Allah Seperti kami pernah share Di TransTV Kita sampaikan Setiap Akan berbuka Dan semoga dengan itu Ada manfaat yang kita dapatkan Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kami Menyampaikan Selamat Sekali lagi Dari Kru Akhir TV Semoga Allah memudahkan Semua niat kita Dan mohon maaf Bila selama ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh